DONGING BAHASA INDONESIA Ketika musim dingin tiba, ia akan menemukan sangat sedikit pekerjaan dan kadang-kadang akan sangat kelaparan. Suatu hari ketika dia keluar, berjalan dalam angin dingin, dia melihat seekor burung bangau tergeletak di salju. Apa itu? Oh, seekor bangau. Hari ini sepertinya aku beruntung. Aku bisa membuat sup dari bangau. Yow! Tapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat betapa indahnya bangau itu dan hatinya terangkat oleh keindahannya. Aku, aku tidak bisa memasak bangau ini. Terlihat sangat cantik. Oh, apa itu? Sayapnya terluka. Hmm, apa yang bisa kulakukan? Dan dari tasnya, dia mengeluarkan balsam untuk menyembuhkan bangau itu. Balsam itu terbuat dari banyak ramuan khusus di negeri itu. Ini dia, bangau kecil. Mari kita perbaiki sayapmu. Oh, jangan bergerak. Ini mungkin sedikit sakit, tapi kau akan segera sembuh. Dan seperti yang dia katakan, bangau segera mulai mengepakkan sayapnya. Dia tidak merasakan sakit lagi dan sekarang memandang penyelamatnya. Pisasi tersenyum dan bangau itu mengepakkan kedua sayapnya lalu terbang menjauh. Ya, kurasa hari ini aku akan kelaparan juga. Sekarang mari kita pulang. Malam itu, ketika hisasi tertidur lelap, angin di luar semakin kencang dan kencang. Setelah beberapa saat, dia terbangun oleh suara ketukan. Apa? Itu pasti angin. Tapi ketukan itu terus berlanjut dan mulai semakin keras. Hisasi sekarang merasa khawatir. Suara ini tidak terdengar seperti angin sama sekali. Bagaimana jika itu pencuri? Aku harus pergi dan memeriksanya. Siapa di sana? Aku bertanya namamu. Baik, mari kita buka saja pintunya. Dan ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat seorang wanita cantik berdiri di luar di udara yang sangat dingin. Dia membawa tas besar yang diletakkan di sampingnya. Oh tidak, apakah kau baik-baik saja? Ayo, segera masuk. Cepat. Wanita itu tidak bersuara dan jatuh ke pelukan hisasi dengan lemah. Ya ampun, tubuhnya sedingin es. Dia pasti sangat lemah. Aku akan membawanya tas itu nanti. Lalu hisasi membawa wanita itu ke kamarnya dan menempatkannya ke tempat tidurnya yang hangat. Ini dia, sekarang kau akan hangat. Lapar dan dingin. Orang asing yang cantik di rumahku. Hari yang aneh. Dan malam. Dia segera tertidur di depan nyala api yang berakhir. Pagi berikutnya, dia bangun dan melihat wanita itu duduk di sisinya. Halo, nama ku Suru. Maaf kalau aku datang begitu tiba-tiba tadi malam dan menganggumu. Oh tidak, tidak apa-apa. Apa kabarmu hari ini? Apakah kau cukup hangat dalam tidurmu? Aku baik-baik saja dan tidurku juga sangat baik semalam. Terima kasih. Tapi katakan padaku, dari mana asalmu? Aku, aku tidak punya rumah. Aku berkeliaran dalam kedinginan ketika aku melihat rumahmu. Aku tidak punya tempat tinggal. Ya, mengapa kau tidak tinggal di sini sampai kau tahu kemana kau harus pergi. Dan juga, aku harap aku bisa memberimu sesuatu untuk dimakan, tapi seperti yang kau lihat... Oh, itu tidak jadi masalah. Tas yang aku bawa semalam itu penuh dengan beras. Di mana itu? Aku menyimpannya di sana, di sudut. Suru mengambil beras dan segera membuat sepanci nasi panas untuk mereka berdua. Hisasi belum makan selama berhari-hari dengan benar dan dengan demikian menjatuhkan seluruh mangkuk ke bawah. Itu enak sekali. Sekarang, apakah aku boleh tinggal di sini? Tentu saja. Lalu selama beberapa hari, keduanya hidup cukup bahagia bersama. Dan ketika mereka saling mengenal, Hisasi segera jatuh cinta pada Suru. Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Dia tidak akan mau menikah dengan orang sepertiku. Tapi, tidak ada salahnya bertanya. Suru, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Maukah dirimu menikah dengan pria sepertiku? Ah, iya. Maksudku, aku tahu aku miskin dan semuanya kecuali... Tunggu, apa? Apakah kau baru saja bilang iya? Iya. Aku telah melihat betapa baik dan lembutnya dirimu. Dan aku ingin menikah denganmu. Dan sejak saat itu, Suru dan Hisasi hidup bersama sebagai suami dan istri. Musim dingin segera berlalu. Dan dengan itu, begitu pula karung beras Suru. Hisasi mulai bekerja lagi. Tetapi dia masih mendapat gaji yang sangat sedikit. Dia sangat sedih. Sayangku, kau tidak perlu khawatir. Aku akan memberimu kain yang indah untuk dijual di pasar. Tapi, dari mana aku bisa mendapatkan kain ini? Aku akan membuatnya. Tapi, aku butuh waktu lima hari untuk membuat itu. Aku akan mengunci diri di kamar dan menenun kain untukmu. Tetapi, kau harus berjanji kepada aku untuk tidak pernah masuk ke sana. Aku akan keluar dari kamar begitu aku selesai. Hisasi merasa sangat bingung. Tetapi, dia setuju dengan Suru. Maka hari itu, Suru masuk ke kamar dan mengurung diri selama lima hari. Hisasi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi, dia menunggu dengan sabar untuk istrinya. Pada hari terakhir, Suru keluar dari kamar. Dan di tangannya, ada selembar kain yang sangat indah. Di sana ada bunga dan burung yang disulam. Dan tampak cocok untuk seorang ratu. Itu terlihat sangat indah. Bagaimana kau melakukannya, cintaku? Shhh! Ini sebuah rahasia. Sekarang pergilah dan jualah ini. Lalu, Hisasi keluar dan menjual kain itu. Ketika dia pulang, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bertemu dengan istrinya dan bercerita tentang bagaimana dia menjual kain itu dengan harga yang sangat baik. Itu bagus sekali. Dengan uang ini, aku akan memasakkan kau sesuatu yang sangat lezat. Itu terjadi selama beberapa waktu. Suru akan mengunci diri di kamar selama lima hari. Dan Hisasi akan menunggu dengan sabar untuknya. Tetapi setiap kali dia keluar dari ruangan, dia terlihat lebih lelah daripada yang terakhir kali. Suatu hari, seorang teman Hisasi dari kota datang mengunjunginya. Mereka saling menyapa dan bertanya tentang kehidupan masing-masing. Istriku adalah wanita paling cantik dan baik yang pernah aku temui temanku. Aku harap kau bisa bertemu dengannya. Tetapi dia telah mengunci dirinya di kamar. Apa? Kenapa? Apakah kalian berdua bertengkar? Hisasi menjelaskan tentang tindakan Suru dan temannya itu tampak geli. Itu aneh. Kau adalah suaminya. Namun kau bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Bahkan orang asing yang tidak ingin kau ketahui. Ya, aku harus pergi sekarang. Berikan salamku untuk istri rahasiamu. Sampai jumpa. Hisasi sangat khawatir ketika dia mendengar beberapa kata terakhir dari temannya itu. Memang benar bahwa dia tidak pernah benar-benar bertanya kepada istrinya apa yang dia lakukan di kamar itu. Dan juga, dari mana dia mendapatkan kain indah itu? Aku harus mencari tahu. Jadi kali ini, dia memutuskan untuk mengintip ke dalam ruangan. Suru telah mempercayai suaminya dan karenanya tidak pernah mengunci pintu lagi. Lalu ketika Hisasi membuka pintu, dia terkejut melihatnya. Bukan istrinya yang cantik. Tetapi bangau yang dia selamatkan beberapa bulan yang lalu. Makhluk malang itu mencabut bulu-bulu putih salju yang indah untuk membuat kain yang indah. Kau? Suru? Kau seekor bangau? Hisasi? Kenapa? Kenapa kau melanggar janjimu? Dan dengan itu, Suru mengepakkan sayapnya dan terbang keluar jendela. Suru, tidak. Tunggu, maafkan aku. Suru. Maaf, aku telah membohongimu, cintaku. Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku malam itu. Dan aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku ingin kau percaya padaku. Tolonglah tetap bersamaku. Aku tidak akan pernah melanggar janjimu lagi. Tapi Suru terbang tinggi di udara dan tidak pernah kembali lagi. Hisasi patah hati. Dia sangat mencintai Suru. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah menikah dengan orang lain. Dia akan berkeliaran memandangi langit dan menunggu Suru untuk kembali. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia telah merusak kepercayaannya. Dan kepercayaan itu tidak datang dua kali. Setelah hilang, kau mungkin tidak akan mendapatkannya kembali. Dan kalaupun kau mendapatkannya, itu tidak akan pernah sama.